Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Selama masa pembatasan sosial bersekala besar, tentunya kita diwajibkan untuk di rumah saja. Hal tersebut pasti sangat membuat kita merasa bosan. Kalian pasti sudah kangen kan pengen jalan-jalan ke tempat wisata? Untuk menemani waktu di rumah kalian, ini dia video yang bisa mengobati rasa rindu kalian untuk berwisata. Tapi sebelum menonton, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar kami tetap semangat untuk membuat video baru. Pulau Cemara Brebes, pulau eksotis di tengah laut. Pilihan destinasi wisata yang bisa dikunjungi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kini semakin banyak. Salah satu yang bisa menjadi alternatif untuk menghabiskan hari libur akhir pekan yakni Pulau Cemara di wilayah pesisir pantai utara. Pulau Cemara merupakan hamparan pasir yang membentuk pulau di tengah laut. Secara administratif, lokasinya masuk wilayah desa Sawojejar, Kecamatan Wanasari. Untuk mencapainya, dari pusat kota Brebes menuju ke desa Sawojejar bisa diakses menggunakan mobil maupun sepeda motor. Setiba di desa tersebut, terdapat sejumlah papan petunjuk arah yang akan memandu wisatawan menuju ke dermaga. Dari dermaga ini, wisatawan bisa menaiki perahu kecil bermesin yang disediakan pengelola untuk mengantar hingga ke Pulau Cemara. Harga tiket untuk menaiki perahu Rp15.000 dan sudah termasuk tiket masuk ke kawasan Pulau Cemara. Jarak dermaga ke Pulau Cemara sekitar 5 km atau menempuh waktu sekitar 20 menit menyusuri aliran sungai menuju laut. Meski terbilang cukup lama, tak perlu khawatir merasa bosan selama menaiki perahu. Karena selain bisa menikmati semilir angin laut, sepanjang perjalanan mata juga akan disejukkan dengan deretan pohon mangrove. Setelah sampai, hamparan Pulau Pasir langsung menyambut. Seperti namanya, pulau ini ditumbuhi pohon-pohon semara yang bisa menjadi tempat berteduh. Apalagi jika kesana saat matahari sedang memancarkan terik. Menyusuri area pulau, terdapat sejumlah gasebo, ayunan, dan spot-spot unik untuk bersuap foto yang memanfaatkan barang-barang bekas. Hamparan pantai sepanjang sekitar 5 km juga bisa dinikmati sembari bersantai di gasebo atau warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman. Pulau Cemara sudah mulai membuka diri untuk wisatawan sejak 2016. Namun, baru ramai dikunjungi belakangan ini. Dikelola oleh warga setempat yang bernaung dalam kelompok tani pelestari sumber daya alam Wana Lestari dan kelompok sadar wisata atau Pogdarwis Desa Sawojejar. Sekretaris Pogdarwis Desa Sawojejar, Siti Moalimah mengungkapkan, Pulau Cemara pada mulanya adalah hambaran pulau pasir yang muncul karena pengaruh fenomena alam. Menurut Moalimah, sejak mulai dibuka untuk wisatawan pada Desember 2016 lalu, pembenahan terus dilakukan untuk semakin mempercantik Pulau Cemara sehingga lebih banyak wisatawan datang. Antara lain, perbaikan akses jalan hingga menambah fasilitas yang bisa dieksplor wisatawan. Moalimah menyebut, pada hari libur nasional atau akhir pekan, jumlah wisatawan yang datang bisa mencapai 400 hingga 800 orang. Sedangkan pada hari biasa, jumlah wisatawan berkisar 100 hingga 200 orang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang menonton. Terima kasih telah menonton!